Kenapa kamu ada di sini? Iya, kenapa kamu tidak keluar saja? Oh, baru-baru udah diusir. Iya, kali ini saya tidak akan mempersimpel, saya tidak akan mempermudah hanya untuk menghibur kamu. Tapi saya ingin memperumit justru. Saya ingin mempersulit kamu dan memaksa kamu berpikir. Ada pertanyaan dasar yang harus kamu jawab. Kenapa? Kenapa kamu pakai sunscreen atau sun protection secara umum tapi kamu tetap kena flag hitam? Tapi kamu justru merasa tidak terlindungi? Itu tuh kenapa gitu lho? Jadi, saya memaksa kamu di video ini dan tidak hanya mereview produk. Oke, kita mulai. Oke, jadi saya akan memperumit. Saya akan mempersulit hidup kamu dengan belajar sunscreen. Makanya, ngapain ke serum dulu ya? Pikir dulu basic skincare aja itu sulit. Oke, kita lanjut. Yang namanya sunscreen itu ada dua. Yaitu physical dan juga chemical. Yang physical biasanya itu sering kamu sebut dengan sunblock. Yang penampakannya kayak putih, belentang-belentung kalau orang zaman dulu pergi ke pantai atau mau berenang. Dia biasanya ada kandungan titanium dioxide dan juga zinc oxide. Selanjutnya, untuk sunscreen yang chemical, dia biasanya ada kandungan avobenzone dan juga oksibenzone dan ada kandungan lainnya. Agak banyak ini. Nah, inilah letak masalahnya. Karena kamu mementingkan penampilan dan kamu mungkin akan mengorbankan perlindungan. Itu yang akan saya bahas. Tapi, jangan pernah kamu mengeluhkan, kamu sudah mementingkan penampilan dengan menggunakan sunscreennya yang chemical, kelihatannya tipis-tipis, cantik gitu, dipadu dengan makeup. Tapi, kamu mengeluhkan. Kok saya tetap gosong ya? Kok saya tetap kena sunburn? Kok saya malah muncul flag hitam gitu loh? Ada apa? Ada apa gitu ya? Kamu kayak pura-pura nggak tahu, padahal kamu nggak cari tahu gitu ya? Kamu merasa marah-marah, padahal kamu sendiri juga nggak belajar gitu loh. Nah, itu yang ingin saya bilang. Pemakaian yang tipis-tipis dan seperlunya saja, tidak merata, tidak menutup, dan tidak memblok. Tidak memblok. Oh, saya jadi emosi gini. Iya, tidak memblok. Itu mungkin bahkan hanya efektif dalam melindungi 10-15% saja. Tolong kamu lebih pelajari lagi literaturnya. Silahkan, silahkan kamu cari. Silahkan kamu cari. Saya hanya ingin men-trigger kamu. Bahwa itu tidak terlalu melindungi. Nah, problemnya lagi adalah banyak yang menambahkan kandungan yang melembabkan atau mempercantik atau menutrisi kulit. Memang bagus, tapi fungsi perlindungannya dilupain atau nggak? Perlindungannya itu yang penting. Kalau memang hanya ingin menutrisi, kenapa nggak kamu pakai serum, esens, atau moisturizer saja yang melembabkan? Itulah yang ingin saya bahas di video ini. Jadi, saya akan mereview ini secara apakah dia minungi, apakah dia teksturnya enak, apakah dia tidak menimbulkan irritasi kamu. Jadi, banyak. Tolong, basic skincare ini rumit. Pada format kali ini, saya akan menyisipkan antara yang namanya kisi-kisi dan juga yang namanya review product. Jadi, supaya kamu bisa memandumadankan puzzle. Jadi, kamu butuh berpikir kali ini. Kali ini ya. Kali ini. Oke. Saya akan mulai seperti ini. Yang namanya sinariu V itu akan ada yang sinariu V A, sinariu V B, dan sinariu V C. Oke. Yang A itu efeknya lebih jangka panjang. Efeknya itu bisa bikin kulit kamu keriput. Bisa bikin kamu hiperpigmentasi atau noda hitam. Nah, yang sinariu V B ini lebih ke sunburn. Kulit kamu jadi kemerahan, kayak kebakar langsung. Efeknya itu kayak merusak si sel kulit. Oke. Yang C ini lebih dikarenakan ozon kita memang sudah bolong. Saya sih yakin memang sudah bolong ya. Kerasa panas itu beda banget gitu loh. Oke. Kita akan lanjut kepada produk yang namanya produk Bali Breeze Tropical Sunscreen. Oke. Yang saya suka adalah dia tidak banyak janji. Dia benar-benar hanya fokus untuk melindungi saja. Jadi, dia di sini bagusnya ada kandungan RPF. Apa itu? Radical Protection-nya. Jadi, selain ada yang melindungi Sinarium V Sinarium V B dia juga ada RPF-nya ya. Melindungi dari Radical Bebas. Oke, good job. Nah, dia di sini ada kandungan apa? Dia ada kandungan titanium oxide-nya. Jadi, termasuk yang dia physical sunscreen. Kamu bisa lihat dari teksturnya aja sudah benar-benar putih. Saya akan praktekkan di jidat saya sebagai apa acuan kamu. Memang produknya memang seperti ini. Kamu bisa lihat kena rambut saya tuh. Kamu bisa lihat memang dia terasanya gimana ya? Putih padat dan perlu waktu untuk meresap. Butuh waktu dia untuk meresap tuh kan? Kamu butuh waktu untuk meresap. Nah, selanjutnya bagaimana? Oh, lihat jidat saya ya. Memang benar-benar butuh waktu. Baunya bau ya kimia gitu lah ya. Baunya bau kimia. Oke, selanjutnya bagaimana dengan manfaat dia untuk melindungi wajah kamu dari sinar UV yang saya rasakan pada saat siang hari saat saya pakai ini selama satu bulan saya berolahraga saya pergi ke kantor saya misalnya ada aktivitas outdoor itu memang untuk perlindungan terhadap sinar matahari terasanya dia lebih maksimal daripada yang apa ya yang chemical jadi dia terasanya matahari itu tidak terlalu nyelekit dan tidak terlalu bikin kulit gosong. Tapi pertanyaan besar untuk kamu apakah saya rekomendasikan untuk saat ini sih saya bilang biasa aja kenapa om? Kenapa? Karena memang masih ada lagi sunscreen yang fisikal yang menurut pendapat saya lebih oke dan lebih apa ya bikin kulit kamu terlindungi gitu loh jadi pas kamu pakai kerasanya itu tidak nyelekit terus kulit kamu juga tetap fine-fine aja dan menurut saya lebih bagus oke jadi menurut pendapat saya produk ini termasuk yang biasa aja kita bahas skin aqua UV Moisturizer Mid dia disini bilang SPF 50 plus PA plus plus ya kamu udah tau apa tadi artinya baik disini dia ada kegunaan lain-lainnya disini dia ada kandungan kolagennya juga ada vitamin B5 nya juga ada vitamin E nya juga ada kandungan improve hyaluric acid nya juga untuk melembabkan kulit disini dia juga bilang water base jadi kamu bakal lihat perbedaan dari teksturnya seperti yang kita bahas di Bali Breeze tadi dia disini kandungan untuk sunscreennya dia ada zinc oxide ya dia ada zinc oxide tapi disini dia masih ada kandungan paraben nya oke terus tapi disini bagusnya sih dia bilang disini tidak ada parfum dan juga pewarnanya oke lah itu kita apresiasi ya kita harus apresiasi yang kayak gitu-gitu yang sudah mengurangi mengurangi kandungan parfum kandungan apa alkoholnya kita udah harus mulai apresiasi nah kamu bisa lihat nih lihat dia begitu cair dan seakan-akan sangat mudah diaplikasikan apakah benar mari kita lihat oke rasanya tuh bener-bener kayak orang pakai moisturizer gitu ya rasanya tuh bener-bener kayak orang pakai moisturizer gitu ya untuk meresapnya sih sama kayak Bali Breeze gitu ya tetap butuh waktu juga kamu bisa lihat oles-oles di kulit saya memang butuh dirata-ratakan juga gitu loh rasanya memang eh sorry baunya sih ya termasuk yang enak ya baunya sih termasuk yang enak beda sama yang Bali Breeze tadi yang benar-benar bau kimia gitu ya dia memang terasanya lembab gitu ya karena ada hyaluric acidnya tadi mungkin tapi apakah dia benar-benar melindungi yang saya rasakan pemakaian satu bulan misalnya saya tadi udah bilang olahraga atau saya pergi keluar memang terasa masih apa ya menyelekit di kulit saya masih agak terasa panas gitu loh saya merasa kok perlindungannya belum maksimal di sayanya hmm kenapa bisa begitu ya memang ini buat kamu jadi bahan pertimbangan ya kadang-kadang yang kadarnya tipis-tipis yang misalnya ada kandungan lainnya itu yang lebih melembabkan kalau misalnya untuk sinar matahari yang jam 12 siang itu ya kerasanya masih nyelekit gitu loh padahal kita membutuhkan itu walaupun kita di dalam kendaraan contohnya saya saat menyetir mobil itu juga masih benar-benar perlu gitu ya perlindungan dari sinar matahari karena yang namanya nyetir itu kadang-kadang ada kadang-kadang kena kadang-kadang enggak kadang-kadang kena gitu ya jadi ini masih terasa agak panas dan agak nyelekit juga di kulit sayanya tapi kalau urusan tekstur sih juara lah ya enak lembut segala macem dan mungkin kalau misalnya kamu males pakai yang putih belentang-belentang ya ya udahlah kamu bisa pakai ini enggak apa-apa gitu tapi pertanyaannya apakah saya rekomendasikan untuk perlindungan sih saya belum ya saya belum saya belum saya mohon maaf tapi kalau misalnya kamu benar-benar males pakai sunscreen karena teksturnya yaudah kamu pakai aja juga enggak apa-apa gitu loh tapi kalau untuk proteksinya saya belum saya belum mohon maaf beda pendapat silahkan beda pendapat silahkan oke kita lanjut ke produk berikutnya sebelumnya saya ingin mengatakan seperti ini ini adalah tips dari saya kepada kamu walaupun saya laki-laki ya minimal saya bantu-bantu kamu lah ya saya ingin bilang kayak gini yang pertama adalah kalau misalnya kamu merasa mahal memakai sunscreen ada baiknya kalau kamu pemakaian pertama itu kamu pakai yang bagus dulu yang mereknya agak lumayan tapi nanti pas reaplikasinya setelah 2 atau 3 jam selanjutnya kamu pakai yang murah itu juga tips dari saya jadi kamu tidak harus selalu memakai yang mahal terus-terusan baik yang kedua adalah untuk reaplikasi sunscreen ada baiknya setelah kamu memakai makeup kamu bisa pakai cushion cushion maafkan saya tidak bermakeup loh ya tolong kamu jangan asumsikan saya bermakeup ini minimal kamu tahu aja oke kamu bisa pakai sunscreen terus ditempelkan di cushion dan kamu bisa tepuk-tepukan ke wajah secara pelan-pelan dan merata oke baiklah selanjutnya saya ingin kamu membayangkan apa om saya ingin kamu membayangkan sebagai petugas pemadam kebakaran loh apa maksudnya om kok gak nyambung banget sih om om ini gak nyambung banget gitu sebentar-sebentar ya kamu harus dengarkan saya jadi kamu masuk sebagai petugas pemadam kebakaran memakai baju anti api ke dalam rumah yang sedang terbakar oke pasti di mindset kamu walaupun kamu pakai baju pelindung itu kulit kamu bisa melepuh kalau kamu lama-lama di sana pertanyaannya yang harus kamu jawab adalah apakah kamu tetap memakai baju itu apakah kamu tetap memakai pelindung itu coba dijawab dan kamu harus konsisten apabila ya atau tidak kalau ya pertanyaannya bagaimana sikap kamu dalam memakai baju itu apakah kamu tetap seenak-enaknya aja aduh saya pakai baju pelindung nih yaudah lewat aja lama-lama juga gak apa-apa gitu ya apakah kamu tetap berhati-hati dan seperlunya itulah yang ingin saya bilang walaupun kamu pakai sunscreen kamu tetap harus berhati-hati dan kalau bisa tidak lama-lama terpapar saat kamu memakai motor atau lama-lama olahraga pada saat siang-siang bolong saya juga gak tau tapi banyak ya olahraga yang sekarang kayak bersepeda jogging itu siang-siang itu banyak saya juga gak tau kenapa mungkin untuk menguras tenaganya biar gak bosen kali ya nah dia itu harus sadar bahwa sunscreen saja itu kalau terlalu lama dan apabila kamu keluar keringat segala macem itu tidak cukup untuk melindungi butuh lebih butuh reaplikasi lagi jadi kamu harus juga misalnya menyediakan kalau keluar misalnya pakai topi kalau perempuan ya pakai payung gitu loh oke kita bahas produk kali ini adalah yang banana boat spot 110 oke dia sunscreen lotion nah disini dia benar-benar janjinya fokus ke perlindungan dia bilang disini resistannya water dan sweat jadi dia benar-benar bilang kalau lagi kamu olahraga walaupun berkeringat walaupun apa ya kena air atau percikan air dia tetap ada tapi tetap ya di kenyataannya kamu harus tetap reaplikasi lagi gitu ya kalau misalnya kamu berwudu atau misalnya ya jangankan jangankan berwudu ya aktivitas biasa kayak kamu megang telepon aja itu bisa nempel gitu si sunscreennya saya akan praktekkan pada jidat saya hmm baunya kuat banget baunya kuat banget seriusan oke bau kimianya kuat banget nah kamu bisa lihat disini benar-benar putih ngeblok kayak saya bilang tadi belentang belentung putihnya putih tembok tuh bisa lihat ya putihnya putih tembok tuh ya saya praktekkan di jidat saya yang seperti biasa dia termasuk yang cepat menyerapnya justru dia lebih cepat menyerap daripada yang balibris tadi bener lebih cepat menyerap daripada yang balibris tadi kamu bisa lihat tuh ya ya kan saya juga agak-agak agak-agak takjub gitu loh cepat menyerapnya dia selanjutnya bagaimana yang saya rasakan pada saat saya jogging olahraga saya paksa-paksain juga gitu ya untuk review aduh niat banget oh biar emang saya niat loh makanya saya nih persiapan review ini hampir 2 bulan lebih ya gila pengorbanannya loh aduh curhat saya kerasanya di matahari terik itu yang namanya sunburn itu jauh berkurang terasa panas juga jauh berkurang jadi walaupun teksturnya memang kayak awalnya putih belentang belentong tapi ya tunggu sekitar 5 berapa menit juga udah hilang ini kamu bisa lihat kan udah udah meresap dia tapi kenyataannya lumayan gitu loh untuk melindunginya saya bilang termasuk yang lumayan walaupun dia tidak ada janji yang aneh-aneh tidak ada yang bilang melembabkan dia tidak bilang ada kandungan vitamin B5 nya ada kandungan vitamin E nya gitu dia enggak dia benar-benar fokus ke situ oke jadi bagaimana menurut saya produk ini hmm produk ini sih kalau secara tekstur memang paling pekat jelas paling pekat kalau secara iritasi apakah ada alergi di sayanya apakah bikin saya berminyak enggak ya enggak kalau saya sih enggak ya kalau saya kan kulitnya kombinasi ya untuk yang berminyak mungkin kerasa kali di kamunya jadi kamu mungkin bisa pakai yang lebih tidak terlalu pekat tapi kalau untuk melindunginya saya rasa sih oke saya suka sih saya suka makanya apakah produk ini saya rekomendasikan iya termasuk yang saya rekomendasikan ya apabila kamu aktivitas outdoor yang kuat tapi kalau kamu indoor sih enggak usah lah ya enggak usah protektifnya sekuat ini enggak usah gitu kalau kamu kiatan ngantor biasa aja sih enggak usah gitu ya apalagi misalnya kalau kamu di rumah gitu ya enggak usah nanti ada produk lagi lah yang lebih cocok untuk itu oke lanjut produk baiklah selanjutnya kita akan membahas produk yang memang sudah terkenal dan banyak mendapat review yang positif dari banyak beauty vlogger tapi saya izin ke kamu saya izin ke kamu boleh ya saya berbeda sedikit enggak saya saya merasa ini saya bakal banyak juga dapat sorotan karena ngebahas ini biasanya orang ngebagus-bagusin gitu tapi saya ingin berbeda sedikit boleh ya sedikit aja kok enggak banyak gitu ya saya ingin melihat dia lebih dari ke protectionnya melindungi kulit kamu jadi kalau orang banyak bilang waduh ini teksturnya enggak lengket teksturnya lembab enak gitu ya lebih orang melihat positif lebih ke situ tapi saya melihat ke hal yang berbeda oke dari teksturnya memang-memang dia itu terasa lembab dan tidak lengket dan dia juga cepat menyerap tapi sayangnya wow bau alkohol hmm kadar alkoholnya termasuknya tinggi jadi untuk kulitnya kamu yang sensitif mungkin saya tidak anjurkan kali ya untuk normal kering boleh lah ya disini dia memang ada kandungan hyaluric acid dan royal jelly oke itu termasuk poin yang plus nah saya melihat dia untuk perlindungan terhadap sinar mataharinya kalau saya pakai di aktivitas outdoor memang kalau dibandingkan dengan skin aqua dia memang terasanya lebih baik walaupun harganya saya bilang tidak terlalu head to head ini kan kemasan kecil yang kamu bisa dapat di alfamat 30 sampai 40 ribu saja tapi kalau ini kan segini aja udah harganya cuma 50 ribu ya 50 sampai 60 ribu yang besarnya ini bisa sampai dengan 100 ribu ya mungkin tidak terlalu head to head gitu ya nah akan tetapi kalau misalnya kamu bandingkan dengan produk tadi balibris yang saya bilang tadi atau dari banana boat masih terasa nyelekit ke sayanya jadi masih agak apa ya kurang dibandingkan perlindungan tadi 2 produk tadi maka yang saya ingin simpulkan untuk produk ini apakah saya merekomendasikannya saya sih masih bilang biasa aja jadi saya tidak termasuk yang merekomendasikannya ya itulah mungkin kamu bisa tulis di kolom komentar gimana sih kalau misalnya yang perlindungan tapi banyak kayak kandungan apa ya kandungan lain-lain seperti melembabkannya misalnya seperti nutrisi kulitnya jadi tidak terlalu fokus terhadap perlindungan kira-kira rasanya gimana sih saya ingin tahu komentar kamu kira-kira apakah kamu setuju dengan saya atau kamu mungkin berbeda pendapat jauh dengan saya silahkan 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 tapi saya merasa yang model seperti ini itu ya sama lah ini dua-duanya kan model-modelnya mirip-mirip juga ya untuk melembabkan kulit juga gitu selain melindungi kulit dari sinar UV itu saya merasa perlindungannya agak kurang gitu makanya saya bilang dia biasa aja lah oke itu dari saya oke kita lanjut ke produk berikutnya ya itulah kali ini saya akan membahas produk dari bless sunscreen SPF 19 dia bilang untuk daily use dia ada kandungan vitamin E dan vitamin C nya oke saya tuh sengaja ya saya sengaja ngebahas memang ada yang produknya SPF 19 ada yang 50 plus ada juga yang tadi versi spot dari banana boat itu tuh saya pengen ngasih gambaran kamu kapan kamu menggunakan ini kapan kamu menggunakan itu persis seperti kita memakai moisturizer ada yang saya anjurkan pakai tipis-tipis aja ada yang saya anjurkan untuk pakai yang pekat supaya kamu pakai semua lemah tetap menghidrasi itu tergantung dengan tipe kulit kamu ini juga sama lah ya oke jadi benar-benar situasional bagaimana dengan teksturnya teksturnya sih termasuk yang paling enak dibandingkan sunscreen chemical detail yang tadi kita bahas oke nih kamu bisa lihat dia memang awalnya kayak putih mendoknya tapi itu gak begitu udah dioleskan ke jidat saya ke wajah kamu itu nanti langsung cepat menyerap baunya wangi ya sayangnya dia ada parfum dan ada kandungan alkohol yang mungkin tidak terlalu cocok untuk kamu yang sensitif ya tapi dia udah bilang jujur disini sih ada untuk dry skin jadi dia tidak bilang untuk semua tipe kulit oke saya suka itu dia jujur bilang kayak gitu ya tapi bagaimana dengan pelindungannya om ya memang kalau untuk kegiatan outdoor kamu langsung terpapar matahari ya masih terasa nyelekit gitu ya masih terasa kurang cocok memang cocoknya menurut saya lebih ke indoor atau kamu kerja di kantor aja seharian atau kamu di rumah aja gitu ya atau WFH gitu loh ya jadi memang ada segmen-segmennya dan kamu harus tahu itu juga gitu loh penggunaannya tuh saat kapan pakai apa oke jadi kira-kira itu aja dari saya tolong kamu lebih pelajari lagi saya tidak akan memberikan kamu segalanya yang penting kamu harus terus belajar kamu harus mencari tahu dari mau dari jurnal, literatur atau dari beauty vlogger lain itu yang penting kamu cari tahu banyak bagaimana benar-benar bisa melindungi jadi saya lebih kementriger kamu selain saya review produk oke nah sebagai informasi kepada kamu tolong kamu cari tahu sendiri bahwa setiap negara itu ada yang namanya UV indexnya jahankan negara ya kota aja itu kayaknya panas itu udah beda-beda aja kayak saya waktu di Cirebon di Jakarta atau di Bandung itu udah beda banget gitu ya waktu saya di Cirebon itu tahun berapa ya 2009 aja udah panas-panas banget benar-benar bikin kulit hitam tuh ya benar-benar iya gitu jadi tolong kamu lebih pelajari lagi karena memang ini sifatnya situasional dan saya hanya men-trigger kamu supaya kamu lebih banyak belajar dan jangan mensimpelkan masalah hanya kamu pakai yang SPF19 kamu pakai naik motor udah gitu ngeluh gitu loh kok saya kena flag hitam gitu loh ya ya iya ini kan pelindungannya harus di aplikasi pelindungannya harus menyeluruh kamu pakainya juga harus tertutup benar-benar ngeblok gitu loh ya tolonglah kamu pelajari lagi jangan kamu langsung loncat yang aneh-aneh kemana anti-aging lah serum lah essence lah tolong basic skincare aja udah susah benar-benar udah susah oke itu aja dari saya thank you very much see you next time bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax